Komplotan perampok rumah Dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur, belum tertangkap setelah sepekan berlalu. Di tengah perburuan pelaku, banyak komentar miring dari publik yang menuding perampokan itu hanya drama. Asumsi, hanya drama, ini berkembang ketika banyak kejanggalan yang disampaikan polisi kepada publik terkait perkembangan penyidikan. Seperti gerak-gerik pelaku perampokan yang seakan di rumahnya sendiri. Kemudian juga pelaku memakai atribut ASN. Lalu makin berkembang lebar ketika Wali Kota Santoso mengaku uang pribadinya sebanyak 400 juta rupiah digasak perampok. Padahal uang itu akan dipakai untuk membayar utang kampanye. Testimoni Wali Kota Santoso itu menampik pengakuannya sendiri yang tidak mau kasusnya dikaitkan dengan politik. Komentar miring ini banyak beredar di media sosial. Seperti akun Instagram at Boncel asteris asteris yang berkomentar. Eh, blitar kok melu-melu drama kipai tuh kenapa blitar kok ikutan drama ini bagaimana? Komentarnya di akun at Radio Patria yang menampilkan video pernyataan Santoso seperti dilansir detik jatim, Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Komentar lainnya datang dari akun at CNK asteris. Tenang-tenang iki sekedar pembuatan film yang gagal, ke depan akan lebih baik lagi tulisnya. Video pengakuan Santoso yang diunggah, Senin 12 per 12 itu telah disukai sebanyak 27.187 warganet. Sampai hari ini masih banyak warganet yang menuliskan komentar senada. Mereka menilai, kasus perampokan Rumdin Walkot Blitar ini sebatas drama terkait komentar miring itu, polisi enggan menanggapinya terlalu dalam. Polisi lebih memilih berfokus memburu para pelakunya. Iya, silakan saja berkomentar, bebas, apa saja. Tapi yang pasti kepolisian serius dalam menyidik kasus ini, tegas Kapolresta Blitar AKBP Argo Wiyono kepada detik jatim, Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Argo menambahkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian tentunya berdasarkan data dan bukti yang ada, bukan berdasarkan persepsi. Terima kasih telah menonton!